selamat menikmati yang covernya belum ada pokoknya yang kalian punya dan yang paling penting satu lagi itu foundation stick atau concealer stick yang kalian punya pokoknya dia tuh kayak jenis concealer atau foundation tapi yang berbentuk padat nah langsung aja kita masuk ke videonya, channel aku ini sebenernya semakin kesini, semakin tau arahnya, aku tuh kayaknya lebih prefer ke yang pemula terus dengan basic sedikit, karena aku dulu ngerasain banget guys dengan budget yang sedikit, aku pengen punya makeup, tapi bisa two in one, paling gak ya two in one lah kalau bisa malah all in one gitu bisa jadi, bisa dijadiin concealer bisa dijadiin foundation dan pokoknya bisa diakalin lah intinya untuk bikin foundation sendiri ini sama aja kayak mixing foundation mixing foundation, tapi ini bahan-bahannya adalah ini aku pake pixie baby cream dan ini adalah pixie concealing base ini baby cream dia berbentuk cair gitu kalau yang ini dia berbentuk stick atau padat gitu guys, kayak gini ini udah pernah aku pake di video aku yang one brand tutorial dan yang selanjutnya kalian perlu tempatnya ini aku kurang suka mixing di palet mixing itu, karena kalau misalnya ada sisa tuh kayaknya kebuang guys kalau misalnya kita gak pake semuanya kan sayang ya jadi kalau aku aku taruh di tempat yang gini terus kita perlu spatula ini untuk ngaduk-ngaduknya nah langsung aja ke step yang pertama untuk pixie baby cream ini kita taruh disini guys pokoknya secukupnya aja lah nah ini nah aku ambil segini untuk baby creamnya dan langsung aku ambil concealer sticknya yang padat ini aku ambil gini aja udah kayak gini kita aduk pake spatula ini sampe semuanya tercampur rata kalau misalnya udah kecampur semua udah kayak gini dia udah rata udah gak ada yang lagi gerinjil-gerinjil yang padat kalian bisa campurin contour contour kering ini kalian kerok sedikit kalian masukin situ kalau setnya keterangan di kalian tapi kalau enggak gak perlu karena ini setnya pixie baby creamnya aku yang nomor 1 dan concealing base-nya jelas yang paling terang kan jadi aku akan kerok sedikit ini kerok sedikit biar biar nurunin tone warna dari si baby cream yang kita mixing ini ambil secukupnya aja gak usah banyak-banyak highlight and shading dari pixie nah kalau udah kayak gini kita aduk lagi atau kalau kalian gak terlalu pengen yang cover kalian bisa kira-kira yang cair dan yang padat itu 1,5 banding 3 atau 2 banding 3 gak apa-apa yang padatnya lebih banyak harus lebih banyak nah kalau udah kayak gini aku akan coba pakai ini di sebelah sini kita akan lihat covernya dan yang sebelah kiri aku akan pakai baby cream ini tanpa di mixing aku akan kasih lihat ke kalian tutupin ini dan akan aku blend pakai beauty blender ini benar-benar full cover guys kalian bisa lihat perbandingannya pokoknya bekas-bekas jerawat aku ketutup semua artinya apa kalian gak perlu beli foundation yang mahal beratusan ribu kalau sebenarnya yang kalian punya pun bisa jadi full cover coba coba kalian lihat ini belum pakai dan ini udah pakai semua ketutup terima kasih yang terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.